Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Eka Putri Suciati Dari Prodi Survei Pemetaan dan Informasi Geografis Dengan NIM 2009607 Nah, jadi hari ini kita akan membahas Unsur-unsur cuaca dan juga alat pengukurnya Yang pertama, apa itu cuaca? Cuaca merupakan suatu keadaan udara pada saat tertentu Dan di wilayah tertentu yang relatif sempit Dan pada jangka waktu yang singkat Atau definisi cuaca adalah Suatu keadaan udara harian pada suatu tempat tertentu Dan meliputi wilayah yang sempit Keadaan cuaca ini bisa berubah setiap harinya Misalnya, ketika pada pukul 7 WIB Keadaan cuaca di kota Bandung cerah Suhu udaranya berkisar antara 23 derajat celcius Sampai dengan 27 derajat celcius Dan angin yang berembus dari arah barat laut Berkisar dengan kecepatan 25 km per jam Akan tetapi, ketika pada pukul 14.00 WIB Keadaan cuacanya berubah menjadi berwarna tebal Dengan suhu udara berkisaran dengan 30 derajat celcius Dan angin bertiup dari arah barat dengan kecepatan 20 km per jam Bagaimana cuaca dapat terjadi? Nah, jadi cuaca dapat terjadi karena adanya unsur-unsur yang mempengaruhinya Unsur-unsur cuaca antara lain Yang pertama, radiasi matahari Yang kedua, suhu udara Yang ketiga, tekanan udara Yang keempat, angin Yang kelima, terlombaban udara Yang keenam, awan Dan yang ketujuh, hujan Kali ini, kita akan membahas salah satu usur cuaca Yaitu awan Apa itu awan? Awan merupakan masa yang dapat dilihat dari tetesan air Atau kristal beku tergantung di atmosfer di atas permukaan bumi Atau permukaan planet lain Awan juga masa terlihat yang tertarik oleh gravitasi Seperti masa materi dalam ruang yang disebut awan antar bintang dan nebula Masalah awan biasanya dipelajari pada nepologi atau fisika awan Yang merupakan cabang dari meteorologi Awan juga merupakan gumpalan uap air dan kristal es Yang terapung di atmosfer yang sangat kecil Atau campuran keduanya Dengan konsentrasi berorde 100 cm kubik Dan mempunyai radius sekitar 10 mikrometer Awan terlihat seperti asap berwarna putih atau kelabu di langit Bagaimana awan bisa terbentuk? Saat langit sedang cerah, kita bisa melihat awan di langit Awan tersebut terlihat seperti kapas-kapas yang sedang terbang di langit Jika langit sedang cerah, maka awan akan terlihat berwarna putih Seringkali kita lihat awan putih dengan berbagai bentukan Nah, jadi awan dapat terbentuk jika terjadi kondensasi uap air di atas permukaan ini Udara yang mengalami kenaikan akan mengembang secara adiabatik Karena tekanan udara di atas lebih kecil daripada tekanan di bawah Partikel-partikel yang disebut dengan aerosol inilah yang berfungsi sebagai perangkap air Dan selanjutnya akan membentuk titik-titik air Selanjutnya, aerosol ini terangkat ke atmosfer Dan bila sejumlah besar udara terangkat ke lapisan yang lebih tinggi Maka ia akan mengalami pendinginan dan selanjutnya mengembun Kumpulan titik-titik air hasil dari uap air dalam udara yang mengembun inilah Yang terlihat sebagai awan Makin banyak udara yang mengembun, makin besar awan yang terbentuk Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya awan? Nah, jadi faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya awan yaitu Yang pertama, angin Angin yang tinggi terjadi evaporasi yang besar sehingga mempercepat terbentuknya awan Yang kedua, tekanan udara Dengan adanya pergerakan tekanan udara yang ditimbulkan, maka mempengaruhi pergerakan awan Yang ketiga, ada kelembaban udara Semakin tinggi kelembaban udara, awan akan terlihat semakin mendung Wujud awan Wujud atau bentuk awan tergantung dari berbagai hal yaitu Yang pertama, masa udara Yang kedua, suhu awan Dan yang ketiga, gerak udara Selanjutnya, ada jenis-jenis awan Awan dapat dibagi menjadi tiga tingkat yang didasarkan pada ketinggian awan tersebut Secara keseluruhan, ada 10 jenis awan yang mendasar Yang pertama, awan tingkat tinggi 5-13 km Ada sirokumulus, sirus, dan siros ratus Yang kedua, awan tingkat menengah 2-7 km Ada autokumulus, autos seratus, dan nimbus seratus Yang ketiga, awan tingkat rendah 0-2 km Ada seratus, kumulus, kumulan nimbus, dan sirotokumulus Lalu, selanjutnya, ada alat pengukur awan Awan seringkali diukur secara visual atau mata manusia sebagai alatnya Dengan menggunakan standar satuan oktas Atau banyaknya awan yang menutupi langit Dan memakai bilangan 1-8 Sedangkan untuk bilangan 9 dikunakan jika kondisi awan sama sekali tidak dapat terpantau Ada pun alat yang digunakan untuk menentukan ketinggian dasar awan Yaitu silometer Jenis-jenis silometer yaitu Yang pertama, silometer dengan unit TX dan RX yang terpisah Silometer ini memiliki bagian transmitter TX dan receiver RX yang terpisah Yang kedua, silometer dengan unit TX dan RX yang menyatu Silometer ini memiliki bagian TX dan RX yang menyatu dalam satu garis pancaran Silometer ini bekerja berdasarkan prinsip dari pantulan balik Dari gelombang suara atau cahaya yang dipancarkan Akibat adanya material yang melayang di udara Sehingga, perbedaan waktu antara gelombang yang dipancarkan atau TX dan gelombang balik yang diterima atau RX Akan dijadikan acuan untuk menghitung ketinggian dari material pemantul yaitu aerosol atau awan Ada beberapa metode yang digunakan untuk mengukur ketinggian dasar awan Yang pertama, metode lidar yang dapat mengukur ketinggian awan hingga 30 km di atas permukaan tanah Teknologi laser banyak dimanfaatkan sebagai pendeteksi pada silometer ini Dengan panjang gelombang berpisah 600-1000 nm Yang kedua, sodar Pengukuran didasarkan pada pancaran gelombang suara vertikal Yang akan menghasilkan informasi berpofrekuensi dan amplitude dari gelombang gemar di udara Lalu, ada instalasi Yang pertama, pasang silometer di tiang dengan bagian atas selungkup 167 cm dari permukaan tanah Atau paling sedikit, 3 kaki atau 1 meter di atas permukaan tanah Yang kedua, silometer harus dipasang dengan benar ke pipa vertikal 2,5 inch untuk operasi yang benar Pergerakan apapun karena angin atau sebab lainnya akan mengurangi keakuratan silometer Lalu, selanjutnya yang ketiga Silometer seharusnya dipasang di area terbuka dan jauh dari pohon, bangunan, atau penghalang lainnya Saat memasang silometer di tiangnya, orientasikan dengan jendela menghadap ke arah utara Untuk mengurangi jumlah sinar matahari langsung pada jendela Yang terakhir, agar proteksi petir pada silometer terpaksa berfungsi dengan baik Silometer harus digronding Nah, sekian saja pembahasan kita hari ini tentang awan dan juga alat pengukurnya Mohon maaf apabila banyak kesalahan Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh